Hai yang tipe MS nya juga nge-gloss kalau di luar ruangan ini sudah keras banget dan ini untuk tipe yang HS nya oke untuk episode kali ini kita akan mencoba mereview HS Clear dan membandingkannya sekalian membandingkannya dengan MS Clear yang sama-sama menggunakan perbandingan 2 banding 1 dan kedua produk ini sama-sama juga dari produknya Hardwill dan untuk klir HS ini sendiri emang sedikit mahal sih daripada klir yang tipe MS dengan selisih harga kisaran Rp60.000 jadi untuk klir MS nya kita dapat dipasaran dengan harga kurang lebihnya Rp230.000 dan untuk klir HS nya kita dapat di pasaran dengan harga Rp290.000 mungkin di sini kawan-kawan penasaran dengan selisih harga sebegitu apa sih kelebihannya klir dari klir HS ini dikarenakan perbandingan antara klir dan Hardwill nya masih sama yaitu perbandingan 2 banding 1 untuk tinernya sendiri di sini saya juga memakai perbandingan yang sama yaitu dengan rasio 0,8 jadi 2 klir 1 hard diner serta 0,8 diner disini saya juga berbagi pengalaman tentang diner ini sendiri yang pernah saya coba dengan klir tipe MS nya yang dulu pernah saya review di video-video yang sebelumnya untuk klir tipe MS nya ini sebenarnya semisal kita enggak memakai thinner bawaan dari Hardwill yaitu medium reducer semisal kita ingin memakai thinner atau adanya thinner PU dari produk lain pun yang pernah saya coba untuk klir tipe MS ini enggak papa guys dan aman-aman saja mungkin ini solusi dan juga menjawab pertanyaan kawan-kawan yang pernah chat ke DM atau kontak pribadi saya tentang klir MS semisal kita memakai thinner yang lain bisa diaplikasikan atau enggak ternyata bisa guys tapi untuk klir tipe HS nya emang saya belum pernah mencoba jadi mungkin kapan-kapan kita bisa mereview ulang tentang klir tipe HS ini ketika kita aplikasikan dengan menggunakan thinner dari produk lain dengan jenis PU untuk pengaplikasian dan klir HS ini sendiri saya memang belum pernah mencoba ketika saya aplikasikan pada suhu yang rendah guys tetapi untuk klir tipe MS nya memang saya pernah mengaplikasikannya pada suhu yang rendah atau dalam artian kondisi hujan dan ternyata klir tipe MS nya aman-aman saja guys tapi untuk tipe HS nya memang saya belum pernah coba jadi nanti kapan-kapan juga sekalian kita akan coba review bisa enggak thinner tipe HS ini kita aplikasikan pada suhu yang rendah atau dalam keadaan hujan selamat menikmati ini untuk layar pertamanya layar pertamanya emang saya aplikasikan tipis-tipis dulu jadi ada yang belum merata supaya nanti untuk menghindari resiko melalahnya clear oke nanti kita layar yang kedua selamat menikmati ini lapis kedua setelah sudah 10 menit berikutnya lapis kedua terus untuk semisal habis disemprot ini kayak modelnya bekas semprotannya itu model jeruk guys jangan panik semua tipe clear emang begitu jadi ini tergantung dari komposisi penting yang komposisi antara thinner hardener dan clearnya sudah benar jadi gak terlalu kental atau gak terlalu encer nanti nanti bintik itu bintik atau mulut jeruk pada sepregat kayak gini nanti rata sendiri guys jadi kadang-kadang kawan-kawan yang masih pemula kadang-kadang bingung ataupun kalau gak bingung kadang-kadang jeruk ditebali terus akhirnya meleleh nah sebenarnya yaitu kita panik melihat setelah disemprot begini ada bekas jeruknya semprotannya ada bekas jeruknya terus kita tambahin terus aja ya akhirnya meleleh guys jadi kalau semisal komposisi thinner, clear daun hardener sudah pas setelah disemprot jeruk biarkan saja nanti akan rata sendiri seperti halnya contohnya tebe yang berikut ini berikut ini nah ini kalau sudah maaf kalau sudah habis disemprot guys penting komposisinya pas permukaannya rata sendiri jadi mulu sendiri enggak kulit jeruk oke kita diamkan lanjut ke media berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang kedua mungkin ada yang tanya tempat saya desain dari ruang kerja saya dulu pernah saya bahas sebenarnya untuk desain ruang kerja ya ini belakangnya cuma main pompa dishwasher guys jadi pompa untuk air mancur atasnya saya kasih blower satu biji samping-sampingnya saya kasih blower satu biji satu biji jadi ada tiga biji blower jadi pengecatannya lebih aman kalau kita lakukan pengemiran di dalam ruangan seperti ini cuman ya kalau untuk buat video konten emang kurang begitu kelihatan warna aslinya jadi nanti setelah kita kering kita review di luar untuk hasilnya oke ini blowernya di atas itu satu nah desainnya begini guys nah itu blower juga satu di samping itu juga satu oke kita diamkan dulu nah ini mungkin di kamera bisa dilihat jadi setelah kita semprotkan modelnya agak terjadi model menjeruh atau kurang rata pada media yang sudah kita clear jadi jangan panik biarkan saja nanti itu sudah rata sendiri kalau untuk layer kedua ini pokoknya mainnya perasaan saja guys perasaan dalam artian yang sekiranya media media mana yang sudah diliwati clear media yang sudah diliwati clear jangan di ulang-ulang hingga tebal banget itu akan rawan resiko terjadi pelelehan clearnya kalau untuk menghilangi bekas pelelehannya kan sebenarnya tidak repot cukup di amplas dipoles kalau untuk tipe-tipe clear hard wheel ultimate ms atau hs ini untuk polesnya cukup cepat banget guys cepat banget soalnya emang tipikal clearnya clear keras duluan jadinya untuk daya ketama untuk daya cepat kerasnya itu cepat banget jadi gampang untuk dipoles semisal memerlukan proses pemolesan oke nah ini modelnya kayak jeruk ya kan tapi nanti setelah kita diamkan ini akan mulut coba kita akan lihat media yang tadi sudah beberapa menit saya clear duluan nah jadi masih jeruk dan ini media yang beberapa menit saya clear duluan jadi tingkat kerataannya sudah rata banget guys jadi dia mencari posisi tempat sendiri menyesuaikan dengan medianya kalau ketebalan resikonya seperti tadi ini kondisi masih basah semua jadi tingkat kerataannya kita lihat nah begini ini yang baru kita semprot sudah mulai menepati tempat-tempat yang permukaannya tidak sama dan berikut hasilnya setelah saya diapkan 1x24 jam kebetulan juga disini saya juga membandingkan antara tipe MS dengan tipe HS memang ada sedikit perbedaan untuk daya cepat keringnya kurang lebih terus untuk segi harga yang saya tadi jelaskan di depan selisihnya cuma Rp60.000 untuk AS 290 1 kg atau 1 liter untuk MS 230 jadi selisihnya cuma 60 dan kebetulan ini yang saya clear dengan clear tipe hardwheel yang tipe MS jadinya seperti gini 2 layer 2 layer untuk tingkat keringannya kurang lebih selisihnya tidak begitu banyak dan ini untuk yang tipe HS tadi jadi selisihnya begini guys untuk gloss untuk gloss kawan-kawan bisa lihat sendiri kalau dari samping begini untuk daya nge-gloss nya ini sama-sama 2 layer jadi tidak saya tebalkan yang HS nya tidak ketebalannya sama dan yang di belakang ini yang tipe MS terus untuk sifatnya clear hardwheel ini sendiri emang keras guys jadi semisal kita melakukan clearannya agak sedikit mulit jeruk seperti gini nanti dipoles comopet banget semisal kita pengen poles dengan kompon coba kita lihatkan di luar supaya melihat hasilnya supaya lebih jelas ini hasilnya seperti gini ini yang HS ini yang MS dan ini juga HS dan seperti gini kalau saya biasanya tipe HS ini untuk bagian yang terakhir sendiri jadi untuk mengakali atau mengirip bahan dasarnya kita pakai clear yang biasa atau bisa pakai yang ultimate atau clear hardwheel yang tipe lainnya asal tidak eco karena saya jarang pakai eco soalnya untuk mengejar ketebalan dagingnya baru bawahnya atasnya saya timbak MS 2 layar saja terus untuk jeda penambahannya semisal ada masalah ada trouble untuk clear HS ini atau clear MS 2 hari sudah bisa guys jadi setelah di clear terjadi masalah kita diamkan 2 hari kita pakai amplas 400 kemudian kita tembak lagi dengan clear yang sama-sama dengan hardwheel itu sudah aman guys jadinya tidak meruntus atau membintik seperti halnya clear pada umumnya kan kadang-kadang ada clear yang ditembak terjadi minta terus untuk hari silahkan dicoba untuk minta seperti yang ada di kumpul saya ini cowok banget ini untuk moles jadi tinggal diampas sedikit pakai amplas 800 atau 1000 kemudian dipoles dengan mesin atau manual soalnya sifatnya memang keras sesuai dengan namanya hardwheel ini kondisinya ketika di luar ruangan warnanya seperti apa nah ini hasilnya di luar ruangan kalau sekilas emang glossnya sama saja ini yang tipe MS juga ngegloss kalau di luar ruangan ini sudah keras banget dan ini untuk tipe yang HS kalau di luar ruangan glossnya sama saja cuman untuk tingkat kebasahannya kelihatan emang basah yang HS jadi harga itu tidak menipu semakin mahal ya emang dasar semakin bagus terus untuk pengaplikasiannya bagi kawan-kawan yang clear HS ini usahakan pada cuaca yang bagus jadi jangan pada cuaca hujan untuk mendapatkan hajil yang bagus semisal kita sudah memakai dasar clear yang tipe biasanya atau tipe yang biasa seperti ultimate atau relic kemudian untuk bagian akhirnya semisal ingin dilapis dengan HS dengan jeda 2 atau 3 hari usahakan pada suhu yang bagus untuk mendapatkan hasil yang bagus oke sekian dari saya coli airbrush sampai ketemu dengan trik-trik seputar airbrush selanjutnya see you selamat Terima kasih telah menonton!